Ini baru pertama kali saya mau nyobain papeda Kok mahaya cara makana Akhirnya saya nyobain papeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jadi saya kan punya toko komputer di Singaparna Nah karyawan-karyawan saya tuh pada seneng nyeblak Katanya ada seblak yang baru buka Namanya rumah seblak Nah saya datangin nih, kata mereka sih enak Jadi saya penasaran buat nyobain ini rumah seblak Kalau dulu, kalau nggak salah disini tempat teka ya Tapi sekarang dijadikan rumah seblak Yuk kita cobain ke dalam Wah ini mah rumah-rumah jadul ya Kelihatan dari tralis disitunya Kayak rumah-rumah jaman bahwa Jika imah sini nih lah Nah guys, ini menu bestsellernya tuh ada seblak papeda Aduh, baru loh kali ini Saya lihat di Tasik ada papeda seblak Kita cobain ya Karena saya belum pernah nyobain papeda itu seperti apa Kemarin di TikTok sih banyak yang bikin resep papeda seblak Ada yang udah paketan Seblaknya Rp 12.015.20 Disini ada banyak menu ya Dari bawah itu ada baso-basoan Ada cirawang Terus ada yang cirawang pedas Yang ini baso bawang Ini baso ikan Baso ikan juga Ini baso ikan Disini ada tahu Ada baso lainnya juga Terus ada cilok Dan ini baso juga Nah kalau di sebelah sini ada aneka kerupuk-kerupukan tuh Kerupuk, pangsit, cuangki ada Nah kalau di sebelah sini Ada apa namanya Jarangkong ya Jarangkong Terus ada Apa ini namanya Ceker Terus ada usus Nah ada telur sama sayuran Di showcase ini juga ada Beberapa menu lainnya ya Kita lihat tuh Tuh Ada dumpling Terus ada baso salmon Dan segala macam-macamnya Nah guys ini untuk area makan Di sebelah sini ada 4 meja Terus kita maju lagi ke belakangnya Ini ada pakaian juga ya ternyata Sebelah sana tuh ada pakaian Terus di sebelah kanan juga ada tempat makan lagi Yang ini juga sama Lesehan Tapi kalau pengen duduk Biasa di sebelah sini ada Ada beberapa meja Oke saya mau ngambilin ini satu-satu aja ya Satu-satu Ini siloknya gede banget Saya gini dulu Guys Nah guys untuk minuman saya pilih ini ada yang susu soda adem sari Terus ini yang teh tarik Terus ini yang teh tarik yang ini nutris hari semangka Karena ini palestin ya si Agni mendukung palestin Nah terus untuk hari Jumat Nah terus untuk hari Jumat khusus hari Jumat minuman untuk Tijus Tijus itu gratis Terus yang langganan kesini kalau nanti akan dapat member Jadi setiap 10 kali udah kesini nanti si kartunya ditukerin untuk satu porsi sebelah Ini yang level 3 nya pun Aduh ini sangat menjanjikan ya kuahnya Cuman memang bedanya kalau yang ini kayak yang kurang tidak terlalu berminyak seperti yang tadi ya Yang ini lebih enggak terlalu berminyak dan juga kalau untuk kekentalan sama sih ya Mantap 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 Level 3 ini teh Aduh saya agak serem juga ya lihatnya Kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Aduh ini parah banget sih pedesnya Baru level 3 aja udah pedesnya separah ini Ini nih Ini enak Enak banget sebelahnya Kencurnya tidak terlalu strong banget Terus cabainya memang sangat dominan tuh cabainya disini pedes Tapi Pedes yang enak gitu Mungkin sedikit dikurangin kadar Apa Kadar garam sama penyedapnya mungkin dikurangin dikit akan pas di ledah saya Tinggalin manikia Mengerikan Iya beneran Saya tuh nyeblak kita sering-sering sebenarnya nyeblak Tapi asal nggak ada yang semengerikan ini sih si kuahnya Ini bahaya sih bahaya ini Tuh ini penasaran sama ciloknya yang besar ini Tuh dalamnya ada gaji Guys sumpah Yang barusan cilok itu Kalau kamu kesini harus banget Wajib harus ada di mangkok kalian Karena itu ciloknya enak Aduh kenyalnya pas Terus Isinya ada sedikit Nggak terlalu banyak Ternyata di dalamnya tuh kayak ada Kriuk-kriuk dari mungkin tulang rangu ya Tapi Nggak sampai keras banget Apa ya Ini tulang rangu apa? Bukan ya Soalnya Dibilang tulang rangu Biasanya saya menemukan tulang rangu yang lain tuh Kayak keras banget Tapi yang ini enggak gitu Enak Itu juga enak Harus dicobain Ini baru pertama kali Saya mau nyobain pepeda Kok mahal ya cara makannya Ngambai-ngambai Akhirnya saya nyobain pepeda Dia dulu pengen banget nyobain pepeda Dapetnya disini Kalau pepeda tuh biasanya Ini tuh masakan dari Indonesia Timur kan ya Biasanya pakai kuah ikan kuning gitu Kuah kuning ikan Tapi ini pakai kuahnya kuah sebelah Enak ternyata lembut Dabar Doh ,'' Terima kasih.